Musik Saya beri kesempatan kepada tiga penanya atau mungkin penanggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Dr. Ika Hastutis Teorini Saya di bagian IKM dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram NTB Di sini Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Anu Sebenarnya Bukan bertanya, saya hanya ingin Mengempukakan pendapat Pribadi saya, jadi mengenai Tadi lebih kepada Input dari Kesehatan itu ya Aspek kesehatan adalah suatu input Dimana kita harus Lebih menguatkan Tentang Input tadi sebagai orientasi Salah satunya tadi mungkin sudah Dijelaskan mengenai Promotif dan Preventif Ya saya kira Kebijakan Pemerintah Harus lebih Mementingkan Salah satunya Disamping hal-hal yang lain Tentang Promotif dan Preventif Khususnya Kita tahu sendiri Kalau Preventif dan Promotif ini sudah Kita Jalankan dengan baik Berapa Berapa Kos atau biaya yang bisa Kita tekan Sehingga juga Secara tidak langsung Menurunkan Tingkat kemiskinan Ya saya rasa itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Moderator Saya Raimundus Fernandez Dari Kabupaten Timur Tenggara Utara Nusa Tenggara Timur Ya yang pertama Terima kasih Pak Direktur Barangkali kami Ingin Mau Menyampaikan Kepada Kita sekalian Terutama Departemen Kesehatan Terkait dengan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Dan hubungan Dengan MDGs Capaian kita Evaluasinya itu Harus dilakukan Kemudian Melakukan Pemetaanan Wilayah Sehingga kemudian Strategi Untuk Capaian itu Juga harus melihat Tingkat Masing-masing Wilayah itu Ketangga kami Di Indonesia Timur Ini kan Dari aspek Semua hal Karena pembangunan Kesehatan Tidak hanya Bagaimana Dibindah kesehatan Tapi meliputi Banyak hal Ini perangkali itu Penting sekali Antara Departemen-departemen Yang ada Departemen PU Pertanian Dan lain sebagainya Ini perlu Keterpaduan Sehingga kemudian Sasaran untuk Capaian itu kan Bisa kita Rame-rame Keroyokkan Pasar-pasarnya Tetapi Kalau masing-masing Cukup Capaian Untuk ini Dari Departemen Kesehatan Saya pikir juga Jauh dari harapan Kami daerah tertinggal Yang berbatasan Dengan Timor Leste Dengan tingkat Pendidikan Masyarakat kami Yang masih Dibawa Tingkat Buta hurufnya Juga masih tinggi Tentunya Ini juga Sangat berpengaruh Terhadap Pembangunan Kesehatan Pendapatan Asli daerah Yang Sangat rendah Tentunya Ini juga Berpengaruh Terhadap itu Oleh karena itu Memang penting Untuk Saya mengharapkan Kebijakan Yang diambil Ini ada Pembagian Wilayah Dan diikuti Dengan Kemauan Untuk Pengalokasi Anggaran Yang Memadai Untuk Capaian itu Tapi kalau Kemudian Pembangunan Kesehatan Itu harus Melalui Lovi-lovi Politik Ya Saya Pesimis Pak Karena kita Indonesia ini Untuk mendapatkan Anggaran Tidak Gratis Indonesia ini Mendapatkan Anggaran Tidak gratis Mas Sehingga Saya Sangat Sangat Ragu Antara Yang Kita Omong Dengan Nanti Pelaksanaan Di bawah Pelaksanaan Di lapangan Bisa saja Tidak Akan Tercapai Berarti Ini adalah Kemahuan Pemerintah Dengan DPR Ini Harus Tuntas Harus Tuntas Kalau Tidak DPR Kan Membaca Dari Aspe Politik Kemudian Juga Pemerintah Kami Mau Mas Tembus Sampai Di Departemen Juga Sangat Sulit Kami Yang Dari Daerah Ketembus Sampai Departemen Akses Untuk Menyampaikan Program Sangat Sulit Sekali Dan Itu Harus Melalui Pintu Dan Harus Lobby Dan Sesuanya Oleh Karena Itu Saya Mengharapkan Kalau Ini Harus Diversihkan Mas Bapak Dari Daerah Pasti Tahu Pengalaman Duru Kepala Dinas Tembus Kedepartemen Saya Harapkan Sekarang Bapak Di Sana Jangan Lagi Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Saya Rizanda Mahmud Pak Dari FK Universitas Andalas Padang Kemarin Ini Saya Menghadiri Pertemuan KIA Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Dimana Seluruh Puskesmas Kepala Dinas Hadir Disanapun Saya Mengkaji Hasil Data-data F1 F7 F1 F8 Untuk Catatan Ibu Dan Catatan Anak Itu Pak Kemudian Saya Buatkan Korelasi Antara Data Aki AKB Dengan ANC FK4 Dan Berbagai Program Lainnya Yang Saya Surprisenya Kagetnya Adalah Ternyata Tidak Ada Hubungan Capaian ANC Ataupun Program Lainnya Dengan Kegiatan AKI Dan AKB Untuk Menurunkan Dan Terlihat Juga Keberadaan Bidan Pun Ternyata Tidak Menurunkan AKI Dan AKB Ini Kemudian Kemudian Kepala Dinas Menyampaikan Bahwa Bidan Bidan Baru Itu Disumber Setiap Tahun Ada 3000 Pak Hasil Uji Kompetensi Yang Dilakukan Dengan Profisi IBI Hanya 15% Tapi Kemudian Ada Kebijakan Setelah Itu Kompetensi Diputihkan Selama 4 Tahun Jadi Artinya Mohon Saran Dan Arahan Bapak Mengenai SDM Ini Padahal Kita Tahu Bahwa SDM Itu Berkontribusi 80% Untuk Keberhasilan Program Jadi Kayaknya Kualitas Dari SDM Kita Pak Tidak Mempunyai Daya Ungkit Untuk Kinerjanya Berarti Kurang Begitu Baik Terhadap Program Jadi Kira-kira Mohon Arahan Dari Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bu Rika Saya setuju Apa yang Ibu sampaikan tadi Sebagai penguat Apa yang Saya sampaikan Di depan Kalau Kemudian Kita Bicara Tentang Menempatkan Kesehatan Sebagai input Berani Nggak Kita Memang Secara konsisten Sekarang Deskripsi Tentang Anggaran Kesehatan Kita 47 Triliun 19 Sekian Itu Untuk Anggaran PBI Pemberian Bantuan Iuran Yang Dilakukan Untuk Jaminan Kesehatan Ini Padahal Perpresnya Mengatakan Itu Menjadi Tanggung jawab Kementerian Sosial Bisa Nggak Kalau Anggaran Ini Kita Geser Kesana Nominalnya Uangnya Ada Di sana Tapi Nominalnya Tetap Di kita Di kesehatan Untuk Kemudian Diarahkan Sebagaimana Apa yang Tadi Ibu Sampaikan Ini Tantangan Berat Jadi Kita Mempunyai Aturan Tapi Melakukan Mengimplementasikan Aturannya Itu Contoh Sederhana Contoh Kecil Yang Ada Di Dalam Tantangan Ini Dan Mari Kita Terus Mendorong Untuk Hal-hal Ini Bisa Di Implementasikan Anggaran Preventif Promotif Kita Kami Sudah Mempunyai Peta Anggaran Dari Kabupaten Provinsi Dan Kabupaten Kota Ada Yang Besar Tapi Progresinya Sekali lagi Lebih Kepada Akuratif Jadi Kita Tidak Hanya Bicara 10% 5% Tapi Kualitas Penganggarannya Belum Lagi Kemudian Kalau Makin Detail Di Kualitas Kita Lihat Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Publik Mana Yang Untuk Perangkat Dan Mana Yang Untuk Publik Ini Belum Semuanya Bisa Kita Maksimalkan Pak Rahim Dari Timur Tengah Utara Kalau Tidak Salah Saya Dari NTT Terima Kasih Pak Pemetaan Wilayah Itulah Yang Memang Harus Kita Lakukan Pada Saat Kita Bicara Tentang Tadi Fokus Di Daerah Komponen Penduduk Besar Bukan Berarti Komponen Yang Kecil Tidak Dilakukan Harus Pendekatannya Juga Sangat Berbeda Iya Ini Yang Memang Harus Makanya Sebenarnya Saya Selalu Meminta Input Dari Teman-teman Di Daerah Katakan Penganggaran Bantuan Operasional Kesehatan Bok Untuk Buskesmas Sekarang Kita Alokasikan Tapi Daerah-daerah Yang Kaya Justru Kemudian Tidak Membiayai Bantuan Operasional Itu Untuk Daerahnya Sendiri Saya Kemarin Ke Badung Badung Tidak Memberikan Anggaran Untuk Bantuan Operasional Kesehatan Di Buskesmas Dia Mengandarkan Uang Dari Kementerian Kesehatan Untuk Operasional Ya Kita Memang Gak Apa-apa Kalau Ke Daerah Kelapangan Di Salah Satu Kabupaten Maaf Denpasar Selatan Dua Waktu Itu Satu Saya Kalau Ke Daerah Itu Hanya Habis Satu Liter Karena Memang Skopnya Kecil DKI Jakarta Semua Kita Memberi Buskesmas Kita Beri 75 Juta Untuk BOK Ternyata Kemarin Saya Cek Buskesmas Di DKI Itu Ada Dua Buskesmas Kecamatan Dan Buskesmas Kelurahan Kita Pengertiannya Buskesmas Disamakan Akhirnya Sama Dapatnya 75 Juta Semuanya Yang Kelurahan Itu Kelapangannya Istilah saya Jalan kaki Aja Bisa Karena Pos Yandunya 4 5 Yang Kecamatan Juga Begitu Kecamatan Wilayah Kerjanya Kelurahan Jadi Semacam Ada Double Makanya Ini Bagaimana Dengan Komponen Dukungan Pusat Untuk Pembiayaan Saya Sudah Banyak Dikritik Oleh Teman Teman Di Daerah Untuk Pengalokasian Pengalokasian Yang Semacam Ini Tapi Pada Bagian Lain Sistem Perencanaan Kita Juga Belum Match Nomenklatur Program Nomenklatur Kegiatan Disesuaikan Dengan Eselon Duanya Itu Given Dari Teman Teman Di Bapenas Sementara Teman Teman Di Daerah Given Dengan Nomenklatur Dari Kementerian Dalam Negeri Tidak Gantro Tidak Gandeng Pada Saat Sudah Tidak Gandeng Itu Tadi Pelakunya Di Daerah Juga Beda Beda Pada Saat Bok Itu Dipegang Oleh Sekretariat Orientasinya Untuk Manajemen Tinggi Pada Saat Bok Itu Dipegang Oleh Teman Teman Gisikia MDG Jadi Prioritas Pada Saat Bok Dipegang Oleh Teman Teman Di P2 Atau Yang Lain Maka Orientasinya Menjadi Sangat Berbeda Ini Yang Kita Cermati Dan Harus Kita Lihat Bukan Berarti Desentralisasi Itu Tidak Baik Tapi Memang Harus Kita Strengthening Di Tempat Yang Ada Termasuk Tadi Pengalokasian Anggaran Yang Bermutu Ini Saya Sebenarnya Secara Pribadi Menginginkan Sudahlah Pengalokasian Anggaran Yang Bermutu Itu Hanya Di Dalam Bentuk Blok Grant Yang Kita Sediakan Itu Adalah Tantangan Pencapainya Bukan Nomenklaturnya Mau Jungkir Balik Asal Tidak Ada Kematian Ibu Boleh Dipakai Anggaran Itu Tapi Enggak Mudah Enggak Mudah Untuk Mengkomunikasikan Ini Di Dalam Tatanan Operasional Jadi Saya Sangat Memahami Dan Mengerti Tapi Saya Berjanji Sudah Mulai Kita Luruskan Untuk Tidak Selalu Begitu Mudah Mudah Teman Teman Yang Lain Nanti Juga Men-support Dengan Bukti-bukti Empiris Seperti Yang Ada Burija Tadi Yang Disebutkan Sebagai Tenaga Itulah Yang Saya Sebutkan Reorientasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Siapa Sekarang Yang Memberikan Izin Mendirikan Mendirikan Institusi Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tanpa Rekomendasi Dari Kementerian Kesehatan Untuk Jenjang Pendidikan Bidan Dan Sebagainya Sekarang Timbul Persoalan Yang Lain Sekolah Menengah Kejuruan Itu Izinnya Dari Kabupaten Ada Sekolah Menengah Kesehatan Ada Sekolah Perawat Ada Sekolah Bahkan Saya Mendengar Ada Sekolah Ada SMK Kedokteran Di Salah Satu Provinsi Untuk Menarik Minat Dan Itu Diizinkan Pada Saat Mau Diuji Kompetensi Heboh Untuk Dilakukan Hal-hal Ini Itulah Yang Di Dalam Bahasa Makronya Saya Menggunakan Reorientasi Pendidikan Kesehatan Dan Inilah Teman-teman Yang Harus Melakukan SMK Kesehatan Kita Saat Ini Itu Muridnya Lebih Dari 132 2000 Sebagian Besar Adalah Perawat SMK Keperawat Yang Tidak Diakui Keberadaannya Dalam Organisasi Keperawatan Apakah Ini Bukan Pembohongan Publik Kalau Kemudian Orang tua Berpersepsi Bahwa Anaknya Yang Sekolah Di SMK Kesehatan Jurusan Keperawatan Itu Pengennya Jadi Perawat Tapi Proses Pendidikannya Di Daerah Itu Sudah Menggunakan Lab Baju Lab Jazz Yang Keren Dia Sudah Diajarin Memegang Pelayanan Di Tempat Tertentu Yang Saya Juga Tidak Ngerti Kenapa Bisa Begitu Dan Ijinnya Dari Kabupaten Kota Jadi Tantangan Tantangan Reorientasi Ini Makanya Betul Kalau Ibu Menemukan Dalam Penelitian Jawabannya B Tenaganya B ANC Dilakukan Dengan Itu Ya Cakupannya Tinggi Tapi Kemudian Kematian Ada Benar Benar Tapi Tidak Berhubungan Ya Itu Kita Memang Melihat Halal Itu Dan Oleh Karena Itu Kedepan Cakupan Ini Barangkali Bukan lagi Pilihan Sebagai Indikator Tapi Tapi Pilihan Indikator Indikator Mutu Seperti Saya Mengintroducer Kepada Teman-teman Kesehatan Dan Teman-teman BKKBN Jangan Indikator Tentang CPR Itu Menjadi Indikatornya Kementerian Kesehatan Kalau Kementerian Kesehatan Bicara Tentang Akses Mutu Mantap Maka Indikatornya Adalah Efek Samping Dari Kontrasepsi Bukan Cakupan Kalau Cakupan Kemudian Menjadi Tidak Tepat Lagi Kalau Efek Samping Berarti Kita Harus Punya Waktu Harus Mempunyai Instrumen Harus Terkait Dengan Pendidikan Yang Harus Kita Lakukan Barangkali Inilah Bapak Dan Ibu Dinamika Kebijakan Kita Yang Harus Kita Sempurnakan Kedepan Kami Sangat Menunggu Input Dari Bapak Dan Ibu Semuanya Di Dalam Kesempatan Kesempatan Saat Ini Dan Kedepan Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Karena Saya Tidak Bisa Menjadi Bagian Yang Utuh Untuk Ini Saya Mohon Ijin Untuk Kembali Ke Jakarta Meneruskan Penugasan Yang Masih Melihat Bahwa Masih Ada Fenomena Di Tingkat Operasional Yang Yang Merupakan Masalah Terutama Di Implementasi Dan Di Sisi Lain Ternyata Hal Tersebut Tentu Akan Mengakibatkan Pada Ketidak Tercapaian Target Target MDGs 2015 Dan Lebih Dari Itu Kita Diberi Tantangan Baru Dengan Adanya Target Post Agenda MDGs Yang 2015 Sehingga Ini Ada Semacam Double Burden Semacam Double Burden Dari Berbagai Upaya Kita Karenanya Upaya Yang Lebih Keras Menjadi Agenda Kita Bersama Kira Kira Kesimpulan Dari Paparan Dari Pak Dirjen Dari Bers N Terima kasih telah menonton!